Bang, sudah ya, semuanya berapa? 100 juta Wih, dih, toko macam apa ini? Aku hanya beli, beli kue donat tadi satu Eh, maaf, maaf, aku banyak pikiran Kamu banyak pikiran apa? Temanku disana menangis, kenapa? Nggak tahu kenapa itu, aku sudah tanya berkali-kali ke dia Tapi dia tidak mau memberitahu apa yang terjadi Baiklah, aku akan ke sana Seorang bapak yang sedang mabuk Terlihat sangat stres di depan duduk bar Katanya dia punya masalah yang besar Pak, lo? Kenapa, bisa nggak nangisnya jangan gitu? Slewet, slewet, slewet Aduh, jangan gitu, itu terlalu alay, pak Itu nangis itu ketawa Pak, kenapa bapak? Ceritakan kepada aku Aku tidak bisa Aku tidak bisa menolong sahabatku sendiri Kenapa, pak sahabat kamu, kenapa? Sahabatku Disikap oleh geng Geng Kiril Apa? Kiril berular lagi Iya, iya Dia menyikap teman kriboku Di suatu tempat Tapi mereka tidak mau melepaskan dia Teman kriboku itu sudah seperti Saudaraku sendiri Aduh Baiklah, aku akan coba menanyakan hal ini ke Kiril ya, bang Jangan menangis Tertawalah Gitu dong Tunggu, aku akan pergi untuk menyelamatkan temanmu Ternyata seorang bapak yang duduk di taman sambil menangis itu Kehilangan temannya Katanya temannya disekap Dan diculik oleh Kiril Apakah memang benar itu? Durya pun bergegas pergi Menuju ke rumah Kiril untuk menanyakan hal ini Aku harus menanyakan hal ini ke Kiril Apakah benar Dia telah menyekap seorang abang kriboku Teman abang yang sedang bersedih di taman itu? Ya Aku kira si Kiril sudah berubah Tapi nyatanya Dia sudah menjadi seperti ini Selamat sore, bang Aku datang Di sini Bukan kebetulan, ya Kenapa, dudes? Inti kadang-kadang inti Datang-datang tiba-tiba Tanpa pergi Tanpa permisi Begini, bang Aku tadi baru selesai belanja di Dudemar Dan Aku bertemu dengan seorang bapak yang menangis di depan Dudemar Dia sedang menangis terseduh-seduh Menangis alay Menangis tertawa Menangis Apa ya? Goros Apa maksud kamu, dude? Ya, dia menangis Katanya Teman Sahabat sejatinya Telah disekap oleh bang Kiril Apakah memang benar itu, bang Kiril? Hehehe Aku menyekap dia Itu memang benar Apa maksud abang menyekap Seorang kribo Seorang teman Dari seorang Tukang parkir Yang duduk di sana Hehehe Apa, memang dia tukang parkir Ya, memang dia tukang parkir di Dudemar Oh, begitu ya Jadi kenapa? Apa masalahnya sampai abang menyekap dia, bang? Begini Waktu aku parkir mobil di sana Tiba-tiba Dia datang Minta uang ke aku Aku parkirkan Oh iya Jadi aku kasih nih 2 ribu Nah, terus kan sudah kan? Abang sudah kasih 2 ribu Lalu Dia minta 10 ribu Hah? Dia minta 10 ribu Iya Katanya Karena aku kaya Jadi aku harus memberi lebih Sebenarnya bang Kasih aja sih bang Kalau menurut aku Nggak usah Ambil pusing Kan dia susah Abang kaya Maksudnya bukan begitu Caranya itu Seperti membajak Dia belum tahu aku preman terkenal di kota ini Oh gitu Jadi abang tersinggung Dan abang culik Ya, abang culik si kribo itu Oh, jadi begitu ceritanya Oke, bang Terima kasih Kalau begitu Aku pergi dulu Eh, tapi tunggu dulu bang Lebih baik abang bebaskan abang kribo itu Bagaimana bang? Bisa kan bang? Ini aku temanmu ini Aku sudah tidak mau berdebat lagi dengan kamu bang Lalu kenapa dude? Apa masalahmu? Apa mereka temanmu juga? Eh, bukan bang Aku hanya mau memperdemaikan kalian Jangan seperti inilah Eh, baik Baiklah Aku Akan bilang ke kamu Bahwa Awang kribo itu aku sembunyikan Di Gloria Burger Aku sikap dia disana Gloria Burger Oke, terima kasih bang Salam damai Salam damai dude Ternyata bang kribo yang disikap oleh Bang kribo itu Adalah tukang parkir Aduh Makanya Kalau jadi tukang parkir itu Jangan seperti preman ya Hargailah orang-orang yang Jadi Jadi Penghasil uang buat Kalian Kalau dapat lebih ya Beruntung Udah maksa Oke Dan ternyata Dia disikap disana Aku akan bilang dulu Ke bapaknya Supaya dia tidak Tidak menangis lagi ya Bang Aku sudah dapat Jawaban dari Masalah kalian bang Jadi Ternyata Temanmu yang Jaga parkiran situ kan bang Iya Iya Nah Dia tadi minta uang lebih Ke Kiril Makanya Kiril tersinggung Dan menyikap dia Dan sekarang Temanmu sudah tahu Aku sudah tahu tempat Dia disikap Dimana Dudek Dimana Dudek Beritahu aku Sudah tenang kamu disini aja Aku selamatkan dia ya Bawa dia kemari Baik Oke Kenapa ini mobil disini ya Aku tanya dulu Selamat Siang bang Lihat Bang Kribo enggak Bang Kribo dia tidak disini Eh jangan takut bang Sudah Kiril sudah bilang ke aku Bahwa Bang Kribo disini Oh iya iya Baik dia di belakang sana Kiril menyikap dia di belakang Oh iya iya Terima kasih Oke Kemana dia Eh ini WC Itu WC Itu dia di dalam sana Oh pantesan saja mobil ini dihalangi Disini ada pintu Aku selamatkan dia Bang Kribo Tolong aku Tolong Nah Kamu sih Kalau lain kali Kalau mau parkir Jangan Minta lebih ya Iya iya Maaf Bang Dudek Selamatkan aku Sudah sekarang kamu pulang Aku sudah cerita semuanya Kiril Jadi kamu bisa pulang sekarang ya Pulang 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 Dasar Akhirnya Aku selesai memperdamaikan Kiril dengan Bang Kribo Dan akhirnya Si Kribo pun kembali lagi Menjaga parkirannya Dan Kiril memaafkan dia